Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Bakerland.id pada kesempatan kali ini kita mau bikin tutorial cara pemasangan relay duromoto versi 2 di Honda ADV langkah pertama kita masukkan kabel ke aki lewat bodi sebelah depan kanan sampai masuk aki dan disini kita pasang kabel merah di positif aki dan kabel hitam di negatif aki jadi akan keluar di sebelah situ ya langkah berikutnya itu adalah pemasangan kabel kontak dan kabel lampu jauh di belakang lampu utama ada soket 4 pin berwarna coklat di ADV 150 dan berwarna putih di ADV 160 sedangkan pada contoh kali ini warnanya hitam karena memang sudah ada modifikasi untuk lampu jauh ada pada pin yang ini sedangkan untuk kontak bisa ambil dari pin yang ini kabel lampu jauh berwarna abu-abu garis biru sedangkan kabel kontak berwarna coklat sesudah kedua kabel terpasang pasang kembali soket ke posisi semula untuk kabel biru dari relay duromoto tidak kita pakai pada motor ADV jadi sebaiknya kita amankan seperti ini untuk kabel-kabel dari lampu bisa langsung dicolok ke kabel-kabel yang ada di relay seperti ini ingat ya kabel hitam harus dicolok ke kabel hitam sisanya disesuaikan dengan kebutuhan untuk kabel-kabel dari relay dan lampu bisa kita rapikan dan gulung di sisi kiri dan kanan sedangkan modulnya sendiri kita tempatkan di tengah lampunya sendiri bisa kita pasang menggunakan bracket bolong-bolong ditarik ke samping dan dibaut ke dudukan pelat nomor seperti ini sedangkan saklar duromoto kita pasang di spion kiri menggunakan bracket tambahan agar tidak mentok saklar kiri dari motor sekarang kita tes fungsi-fungsinya untuk tombol bawah sinar putih untuk lampu dekat ya sedangkan untuk tombol atasnya itu untuk kedua sinar bersamaan putih dan kuning seperti ini sedangkan untuk tombol lampu jauh dari saklar motor itu untuk mengaktifkan sinar kuningnya jadi menggunakan relay duromoto semua mode cahaya di lampu bisa digunakan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati